Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu semuanya Di video kali ini kita akan menyampaikan Keputusan terbaru dari Kemenpan RB Yaitu Kemenpan RB no.11 tahun 2024 Tentang status jabatan pelaksana Pada seleksi CISN tahun 2024 Nah disini nanti kita akan melihat Jabatan yang akan dibuka pada CISN tahun 2024 Baik tenaga guru, nakes, dan teknis Termasuk juga teknik di dalamnya Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan Informasi terkait usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024 Ini menandakan bahwa CISN tahun 2024 segera dibuka Dengan pengusulan informasi oleh pemerintah daerah Soalnya ini tertanggal 21 Desember 2023 Nah di antara poin yang terdapat dalam sulat itu adalah Adanya ketentuan jabatan ya Yaitu jabatan sebagaimana dimaksud Yaitu untuk CPNS dan P3K Dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ya aturnya yang akan kita bahas itu adalah Tentang jabatan pelaksana ini Dimana disini disebutkan minimal SD akan diakomodir Ini tentu saja kemarin adalah untuk mengakomodir Rekan-rekan tendik juga di sekolah-sekolah Nah untuk itu kita coba lihat Ket Menepad RB yang dimaksud Nah inilah Bapak Ibu keputusan Menepad RB yang terbaru Nomor 11 tahun 2024 Tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah Yang memuat di dalamnya adalah jabatan pelaksana Yang dimuatkan untuk CSN tahun 2024 Nah Bapak Ibu ini isinya banyak sekali Ada sekitar 37 halaman Nanti Bapak Ibu akan kami selipkan filenya di kolom deskripsi Agar Bapak Ibu bisa mendownload dan melihat isi daripada Keputusan Menepad RB terbaru ini terkait CSN 2024 Berupa jabatan pelaksana yang akan dibuka di tahun ini Nah untuk itu secara singkatnya saja kita akan coba bacakan Informasi yang keterdapatkan di laman JPNR Ketangan dengan 6 poin Keputusan Menepad RB nomor 11 tahun 2024 Tentang jabatan pelaksana ASN yang kita tunjukkan tadi Coba cari mati angka 1 dan 4 Mari kita simak Bapak Ibu Regulasi terbaru tentang jabatan pelaksana ASN Di lingkungan instansi pemerintah telah terbit Regulasi berupa keputusan Menepad RB nomor 11 tahun 2024 ini Ditanda tangani oleh Menepad RB Azwar Anas pada 11 Januari kemarin Ada 6 poin dalam keempat RB ini yang dapat kita pahami Yang pertama adalah jabatan pelaksana itu terdiri atas Jadi ada 3 Bapak Ibu jabatan pelaksana yang dimaksud Pertama adalah klerik Klerik ini Bapak Ibu setelah kita tengok Menurut Kamus Besar Indonesia Klerik adalah pegawai rendah yang melakukan pekerjaan tulis-menulis di kantor pemerintah Umumnya pegawai klerik berperangkat setingkat di atas juru tulis Pengertian klerik juga tertuang dalam peraturan Menepad RB nomor 34 tahun 2011 Tentang pedoman evaluasi jabatan Menurut aturan tersebut pekerjaan klerik adalah pekerjaan pendukung pekerjaan administrasi atau kantor Klerik juga diartikan sebagai klarifikasi nomenklatur dari jabatan pelaksana Yang melaksanakan tugas pelayanan administratif Nah ini ya jabatan yang dibuka adalah pertama adalah klerik ya Kemudian operator, sebagaimana kita ketahui tentu operator ini berbagai macam operator ya Termasuk operator dapodik dan sebagainya Kemudian adalah yang ketiga teknisi Nah teknisi juga kita sudah pahami yang berkaitan dengan perangkat-perangkat kelas Nah ini Bapak Ibu poin pertama bahwa jabatan pelaksana yang terdapat dalam permenpan RB Ataupun permenpan RB tadi adalah ada tiga Kemudian ketentuan kedua menetapkan nomenklatur jabatan dan pelaksana tugas Jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi oleh PNS dan P3K Sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri Nah itu tadi Bapak Ibu yang tabel banyak sekali tadi ya Kemudian poin ketiga bagi instansi pemerintah yang telah menyesuaikan nomenklatur dalam jabatan pelaksana Berdasarkan kemampuan RB yang lama yaitu nomor 656 tahun 2023 Tentang jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah Maka masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian kelas jabatan Berdasarkan keputusan ini Nah jadi sebelumnya juga ada aturan yang menetapkan tentang jabatan pelaksana ini Dan tentu nanti akan dihapus setelah adanya peraturan baru ini Kemudian poin keempat di dalam keputusan itu disebutkan Instansi pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur PP jabatan pelaksana Berdasarkan keputusan yang baru ini paling lama satu tahun ya Sejak keputusan ini ditetapkan Jadi kalau yang masih menggunakan jabatan pelaksana yang lama dengan aturan yang lama tadi Itu masih diakomodir sampai satu tahun ke depan untuk disesuaikan Kemudian poin kelima Pada saat keputusan menteri ini masih berlaku Maka kemampuan RB no.1103 tahun 2022 Tentang jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah Dan yang 656.2023 Juga tentang jabatan pelaksana ini otomatis dicabut Dan dinyatakan tidak sah dengan berlakunya kemampuan RB yang baru tadi Kemudian poin ke enamnya Bahwa keputusan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan Dan apabila di kemudian hari nanti terdapat kekeliruan Akan diadakan pembetulan seperlunya Nah kemudian ditambahkan jabatan pelaksana itu bisa diisi oleh ASN Baik PNS maupun P3K Kata menteri ANAS Nah tentu saja munculnya kemampuan RB ini untuk mengakomodir Informasi penerimaan CSN tahun 2024 ini Yang berkaitan dengan mengakomodir jabatan-jabatan yang sebelumnya belum ada ya Termasuk TND Kemudian mungkin juga jabatan-jabatan lain yang sebelumnya belum ada di CSN pada tahun-tahun sebelumnya Sekali lagi bagi Bapak Ibu nanti yang ingin mendapatkan petikan daripada surat keputusan ini Nanti akan kami selipkan di kolom deskripsi linknya Supaya Bapak Ibu dapat mendownload dan dapat melihat ya Nama instansi nomoklaturnya dan tugas jabatan yang melaksanakan Yang akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang ada Demikian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!